nanti setelah belanja aku akan kembalikan ini ke botol dipo jadi ini uang teman teman kalau belanja kan belanja minuman kemasan kita bayar deposit nah ini kita kembalikan nanti ya setelah belanja karena kita harus ke bank oke putin side segitu banyak assalamualaikum bersama hari ini aku akan ngajak jalan-jalan lomba lomba apa lomba belanja lomba menghemat menghemat pengeluaran dan lomba mengenyangkan perut keluarga ya toh kan hari ini 17 Agustus waktu Kanada teman teman jadi gak ada istilahnya upacara karena orang Indonesia disini juga terbatas serta tanggal 17 bukan libur disini ada lomba nanti upacara hari besok hari Sabtu tapi saya gak dateng ya karena saya ada acara untuk nemanin anak saya ke concert society ya jadi saya gak bisa dateng jadi bagi yang menunggu yaudah ini saya tujuh belasannya belanja ke Walmart Walmart ini murah dibanding dengan superstore satunya oke kita belanja apa belanja mengenyangkan anggota perut keluarga ya lombanya mengurusin keluarga kita masing-masing ya oke yuk kita ada di depan sini ini dia Walmartnya itu kan gede banget jadi di dalam tuh ada macem-macem ada gardening juga tapi udah udah tutup oke aku akan turun disini belanja sendiri saya oke apa batik tuh tasnya ya batik batik bagian kacamata tau kan pernah inget waktu aku menu kacamata oke ini area rambut area macem-macem kemarin aku udah belanja temen-temen jadi hari ini belanjanya sedikit ya karena udah belanja kemarin sebelum Daniel pergi camp cuman gak aku bikin konten ya jadi belanjanya itu sering gak cuman sekali dua kali ini sikat gigi aku perlu beli yang di rumah ada tapi itu gimana gitu loh ya 10 dolar ini satunya 50 ribu satu satu sikat dua sikat 100 ribu ini kan isinya dua 10 dolar segini cari yang cari yang soft cari yang soft atau yang ini aja yang lebih murah ada ini malah isinya isinya 8 cuma 6 dolar kalau ini isi 2 10 dolar ya jadi sikat itu macem-macem tinggal pilih kalau ini malah cuman 1 dolar aja itu 1 dolar ya aku mau ini terus mau beli yang kayak gini ya buat anak-anak medium atau soft nah ini ini 6 dolar yang ini 10 dolar biasanya suami aku lebih suka yang extra soft 10 dolar 6 dolar oh ini ada cleanser ketapil cuman 16 dolar ya hampir 200 ribu untuk 295 mili ini di Costco kayaknya gak ada deh tapi aku masih ada masih ada masih ada ketapi sama nutri Cina mahalan ketapil oke deh gitu aja deh aku gak butuh oh ini yang alat-alat untuk filter humidifier kayaknya Pak Dobson perlu ginian deh oh ini kalau pinggang terasa sakit sunbeam bisa pakai ginian aku pakai salon pas ini ada semua next time kalau dia perlu sesuatu humidifier atau satunya disini ada tuh oh ini diffuser ini sebagai aromatik bagus ini berapa sih 71 dolar mahal banget 700 ribu ini hampir 1 juta perlu ginian ini aku pengen biar aromanya bagus gitu loh tapi kok mahal ya 60 next time aja ya kalau udah ada uang ekstra oh ini ada hot and cold 54 untuk pija teman-teman sesuatu banget ya oh ini ada fix ya ini cuman berapa ya 500an ribu ini cakep tapi aku gak gak butuh gituan oke jadi walomat itu lebar banget ya teman-teman barangnya lebih murah ini minuman berenergi semua oh Daniel perlu dibeliin kayak gini-ginian ya whey protein minuman semua ada itu tapi dia udah ada dia udah ada oh ini ada suplemen juga ya workout kayak gini aku gak ngerti yang mana tuh anak perlu dibeliin kayak gini ya oh ini yang buat otot-otot kayak gitu ya free workout masker builder oh masker builder ada nih masuk ya untuk otot-otot cuma 27 dolar aku tanya anakku ntar oh ternyata ada kayak gini aku fotoin dulu deh oh next saya mengajak Daniel kesini nih dia perlu kayak gini ya free workout ini makeup ya oh kalau area ini kita harus bayarnya gak dikasih ini bayarnya ada disini ya kita lihat dulu yang kayak kemarin ini area makeup disini aku perlu beli bedak karena bedak aku kan kelihatan gelap banget ya jadi kecoklatan gitu ini ponsel ini cuma 5 dolar ini aja 3 kali ya kalau ini terlalu ten nanti oke aku beli bedaknya udah udah aku bayar disitu tadi sekarang kita lanjut untuk beli bahan makanan kan kan sepi kan sepi banget dari sini sepi karena terlalu lebar tempatnya ini area baju-baju baju juga murah celana kayak gini 12-an dolar 10 dolar nah sepatu juga murah-murah 15-an dolar 10 dolar itu 100 ribu teman-teman 100 ribu 11 ini juga sepatu-sepatu gini tapi ya kualitasnya beda gitu aja ini sepatu-sepatu cuma 29 dolar ya 300-an ribu lah ya ini 300-an ribu ini malah 11 dolar tuh ya 11 dolar tuh termasuk murah karena UMR disini 15 dolar satu jamnya tapi ya begitu kualitasnya kualitasnya ya ya begitulah tapi ya kan masih mending ini area buku-buku area buku juga ada ya kalau mau beli buku atau apa gitu ada ya ini anak untuk anak-anak yang suka suka art kayak gini ya murah-murah disini ya 5 dolar anlah ini area benang-benang juga lihatlah ini benang semua temen-temen sampai ujung sana 10 dolar 10 dolar segini ya ini 10 dolar untuk satu satu gini ya satu satu kayak gini 10 dolar 100 ribu segini banyak banget tapi sayang aku gak ngerti kayak gini oke itu semuanya benang-benang ini juga ada jarum-jarumnya sayang aku gak punya skill itu itu banyak sekali oke aku akan nyari pengharum ruangan ini area dapur-dapur ya hangar atau lainnya mana ya itu pengharumnya udah dipindah kemana entah aku juga tidak tahu ini jar-jar nah disini kalau musim panan gitu orang pada ini beli jar segini ya 13 dolar itu murah banget teman-teman ini untuk canning jadi kalau kalian panen gitu panen tomat atau panen timun ya timun bisa dipickles ditaruh di jar kayak gini orang-orang beli gitu jadi bisa awet tapi canning itu gak bisa sembarangan harus punya punya skillnya oh ini lunchbox beli gak buat anakku tapi kayaknya udah ada deh murah itu murah apanya kayak gini ini berapa gak tau 3 dolar masa sih sistema ini bagus aku punya kayak gitu semuanya ya oh ini yang pengharumnya ya teman-teman pengharum ruangannya kayaknya disini deh tapi gak tau yang mana ini mah candle candle sorry ini ini lavender semua aku maunya yang bukan kayak gitu bukan yang kayak gini yang aku mau kemana tempatnya dipindah mulu sih oh ini kacang-kacangan teman-teman cari kedelai cari kedelai buat bikin bubur ada gak muter-muter aja kedelainya mana kedelai goreng gitu kayaknya gak ada deh ya adanya kacang semua kacangku oke lupakan kedelainya sekarang kita akan ke area beku sini itu semuanya beku area es krim area susu aku gak perlu susu ini area es krim es krim semuanya area waffle es krim semua teman-teman sampai ujung sana jadi banyak variasi ini area minuman area telur telur berapa telur masih harganya sama dengan yang dulu-dulu area butter oke butternya kok gini ya aku nyari butter yang itu gak ada ya aduh butter yang itu gak ada ya mau bikin karipam gak ada butternya butternya beda lagi ini kenapa yaudah gak apa-apalah butternya yang ini butternya nyoba dulu yang ini kalau nanti gak oke nanti beli yang di tempat lain ya butternya harganya 6 dolar 48 sen untuk 450 gram kalau yang ini 1 7 dolar karena ini per stick ya unsalt oke yang ini lebih mahal karena ini per stick sebetulnya sama ya gak mau mah yang ini aja lah ini gak usah ini mah cuman per stick nya ada gitu mending yang ini dalamnya itu ada 4 gitu mending yang kayak gini yang lebih murah lebih murah 1 dolar ya dah gitu aja oke pak dobson perlu perlu ini oke perlu yoghurt aku ambilkan 2 cuman 5 dolar lagi diskon ya aku akan yoghurt yang plan untuk apa namanya mana yang plan untuk mana yang plan gak ada yang plan kah untuk apa kari kayaknya gak ada yang plan kok gak ada yoghurt yang plan kemana yoghurt yang plan oke berhubung gak bisa nyari yoghurt yang plan sekarang aku akan nyari kedelai ya tau kan kedelai biasanya kalau aku bikin salad kan pakai kedelai ini dia kalau yang di itu ada organik disini kayaknya gak ada deh tapi ini kok bungkusnya gede-gede ini mah bukan kedelai ini itu mapis no pis oh ini aku pernah beli itu sekulit kulitnya ini kayaknya sekulitnya ya iya ini ada ada kulitnya aku gak maunya ada kulitnya aku mau isinya aja kayaknya gak ada disini ha gak ada teman-teman tuh kalau kalian gak ada kesempatan untuk memasak ada yang udah di frozen ya jadi tinggal hangatkan aja tapi kalau aku aku bikin sendiri begitu jadi makannya dibekukan gak masalah ini sayuran aja semua dibekukan seperti wartel cauliflower terus jagung semua dibekuin tuh ya nyari tisu ini tisu harganya kayak gini gak masalah ini gak masalah deh yaudah tisu kayak gini oke aku mau beli pengepilan karena pak dobson ngepel yang di luar tapi bukan kayak gini pengepelannya beda harus beli di tempat yang sama di Canadian Thailand oke deh pengepelannya gak ada oh ini dia beli yang kayak gini kali ya ini kayaknya sama deh ya beli yang ini 10 dolar ini kalau ini 12 dolar kenapa ini malah sama aja beli ini ya biar bisa bisa membedakan oh ini pembersih cord pembersih ini granit oh ini yang untuk cord ada sendiri ya 7 dolar beli kali ya khusus aku aku kan cord itu ya kalau yang ini untuk granite dan stone aku ini aja kali ya ini untuk pembersih counter teman-teman jadi pakai counter itu gak boleh sembarangan teman-teman kalau enggak cukup sabun pencuci piring sama air udah cukup kalau gak mau loh ya karena gak semuanya bisa oke sekarang aku akan ke area daging karena aku perlu bikin karipap ya kita beli daging ayam nah ini seses yang halal-halal semua ini halal semuanya ya aku akan belikan karisa kayak gini dia masuk panjang yang malah rapi ya tuh ini disini ada banyak yang macam mana yang kalian suka oke tanggalnya September 21 ini mana ya tanggalnya bentar ya teman ini semua halal jadi aku akan beli ayam untuk karipas ayamnya yang mana pak ayamnya gini ya ayam 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 yang paha gitu loh yang mana jangan yang dada ini 11 dolar ya 11 dolar untuk setengah kilo jadi ini se 100 ribu 15 ya untuk setengah kilo setengah kilonya 100 ribu lebih tapi aku enggak mau dada begitu loh enggak mau dada saya maunya yang kayak gini ya kayak gini aja kali ya enggak mau atau yang kayak gini aja ini 150 ribu untuk 1 kilo setengah ya ya udah beli ini aja nanti di ini ada ikan ikan ini 6 dolar murah ya beli ya beli ikan cuma 6 dolar atau satu kita lihat dulu atau ikan yang kayak gini aku enggak ngerti aku mau yang buat bisa buat itu isian dalamnya itu loh apa namanya cabai ini aja lah ya jadi aja bagian mie kalian mau mie apa ini ada indomie aku enggak mau enggak ada mie rebus ya mau cari bumbu bumbu kari beras 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 aku udah ada beras aku enggak perlu beli beras ya ini ada gula gula tebu ini sugar can baby spinach perlu enggak tapi kok gede banget ya 7 dolar tapi terlalu gede harus milih ya teman-teman kalau enggak milih sampai di rumah sayang terbuang jadi ini baby spinach 450 gram ini kanada punya 8 dolar disini kebanyakan bumbu dari Filipin ya dari Filipin banyak sekali ini ada yakul ada teh teh hongkong anakku seneng banget tapi aku enggak beli minuman enggak perlu aku perlu crackers crackers kayak gini ini cuma 3 dolar atau yang gede aku bukarinya disini beda enggak kayak yang di di superstore superstore enggak enggak ini disini enggak ada tuh kari kari mana bumbu kari adanya biryani ada biryani butter chicken kari enggak ada ya masalah ini ya masalah bukan kari powdernya yang ini ini kayaknya beda dengan yang aku punya yang dari madras itu ya bumbu curry powder ini aja kali ya ini apa ini chili powder chili powdernya terang banget ini chicken masalah nanti saya punya masalah sendiri ya mango dry masalah semua ini ini mahalal tuh ada tulisannya lihatlah teman-teman ketumbar ketumbar segini cuma 3 dolar ini aku udah ada ini orang orang india banyak loh gimana oh ini ada korma tuh ancur kusus sepi ya enak enak anakku doyan banget oh ini ada kacang panjang 4 dolar segini 50 ribu segini aku gak perlu oh ini ada daun curry ini daun curry leaf juga ada 2 dolar aku aku gak perlu karena di rumah udah banyak serai juga udah ada cabai ada ya jadi gampang sebetulnya disini belanja yang gak gampang tuh duitnya on in perlu ini punya di rumah udah udah busuk busuk kan ya satu aja cuman 3 dolar you lo on in yang merah yang merah belinya jangan banyak banyak di rumah busuk jadinya jangan banyak cukup 2 gitu kek ya terlalu gede sih ya atau yang kayak gini ya jangan jangan banyak banyak terbuang semua cabai keriting satu polnya satu kilonya 11 dolar satu kilonya 100 ribu lebih murah loh biasanya 400 ribu murah saya gak perlu cabai gak perlu bawang sayurannya supina caku ganti yang kecil aja sama ini ya aku sus tanggal 25 semua sama nah ini aja 2 ya oh ini agak jelek ini diganti diganti bayam bayam nya ganti dulu ini jelat jelat ini perlu beli rap wah ini terbuka siapa yang buka ini pastikan tanggalnya berapa enggak tahu september ya oke enggak ada yang terbuka kan oke enggak ada yang terbuka ini aku mau beli feta cheese feta cheese ini cuman 5 dolar teman-teman teman-teman untuk bikin Greek salad ya oke aku akan beli ini kalau yang gede 9 dolar 10 dolar ya yang ini aja ya tuh feta cheese ini kalau kalian penasaran kanada kanada itu terkenal dengan butter 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 seperti ini teman-teman dalamnya manis ya butter itu kanadin ya kalau kalian penasaran kanada itu makanannya butter tart ada pikannya yang ini ada pikan tuh cuman 5 dolar ya segini 50 ribu satunya sekitar 8 ribu untuk satu gini ya nah ini kalau kalian penasaran ada di video aku di zaman dulu cek aja butter tart ini matrosida ini ada donat anak aku mau donat enggak sekali caplok enggak dia enggak mau ada jagung jagungnya cuman 33 cent oke ini konnya iya i will take it ini udah bekas orang oke jadi disini harus di kupas sendiri kulitnya taruh disitu enggak tahu ini manis apa enggak biasanya manis banget dolar 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 satunya satu dolar ini ya satunya 11.000 ini alpulkat kecil-kecil tapi 8 dolar satu box oke 8 dolar oke oke sekarang saatnya ke kasir belanjannya tadi udah sekarang saatnya ke botol dipo kenapa pipiku merah sebelah ke botol dipo disini saya akan mengembalikan botol yang kalau beli minuman kan ada depositnya nah kalau botolnya dikembalikan itu mereka akan ngasih duit kembali begitu loh jadi enggak jauh dari tempat aku tinggal tuh ini area di mana ya Windermere juga jadi sekalian belanja sekalian ke Walmart bisa mampir kesini oh Pak Dobson mau ke register first kalau kalian pengen nikah di Kanada registernya disini siapa yang ingin menikah you want to get married registernya disitu dan juga kalau I'm stay in here for what getusan getusan enggak tahu ini Pak Dobson mau register apa sih aku perlu tanda tangan jadi kalau mau bikin same mau belajar nyetir tesnya ada disini tuh tapi saya tesnya nyetir saya gagal ya tes saya nyetir gagal kita masuk ini kalau buat bikin KTP bikin health nah disini kita kembalikan botolnya ya bungkus kemasan air air minum atau pokoknya kemasan minuman apa apa aja nah tuh dia ada susu ada macam macam harganya beda beda jadi ngitungnya per biji yang ukuran 1 liter berapa yang minuman kecil berapa semua ada jadi enggak di kilo jadi mereka ngitung dalamnya kayak gini tuh harga-harganya yang itu 25 cent ada yang 10 cent begitu saya belanja yang sauces ini akan aku masukkan dalam kulkas dan yang bayem ini butter masuk kulkas buat nanti ya toh ini bayemnya sudah ready to eat jadi enggak usah dicuci teman-teman memudahkan tapi ini ada sisa ada sisa yang waktu lalu belum habis dan ini biasanya aku cuci dulu ya ini untuk kotnya ini counter island itu harus dispray kadang kadang cuman dilap dengan anduk aja sama air sabun pencuci piring udah ini cuman khusus untuk sayuran dan ini pit dan ini aku cuci disini direndam dan ini masuk ke recycle ini dilapin bener-bener kering jika kalian enggak percaya dengan hasil dari supermarket kalau ini kan udah ada tulisannya ready to it itu maknanya udah dicuci bersih kalau kalian enggak percaya dengan mereka silahkan dicuci tapi saat nyuci pastikan sebelum disimpan harus di bener-bener keringkan karena kalau kalian nyimpen sayur dalam keadaan basah itu akan cepat membusuk ya dengan spinach ini kalau ukurannya kecil kayak gini tapi ukuran kecil harga itu biasanya lebih mahal kalau ukuran besar itu lebih murah ya tapi sayangnya kalau ukuran besar itu enggak cepat-cepat habis daging ini aja disimpan untuk untuk timunnya juga nanti kalau udah akan aku taruh disini kayak gini ini ini timunnya ini yang waktu lalu pastikan dalam keadaan kering ya tidak tidak basah dibersih nanti dilap jangan basah-basah masuk kulkas jangan ya ini peach-nya juga nah ini jagungnya kalau enggak mau disuci enggak apa-apa ini karena saya akan rebus ya akan aku rebus onion-nya saya masuk nyimpannya biasanya di bawah sih bawang bombay ya maka kalau beli enggak mau yang gede-gede yang kalau gede-gede itu enggak cepat habis akhirnya terbuang ya biasanya kalau beli di Costco itu kan ukurannya gede-gede enggak habis-habis teman-teman ya jadi kalau saya belanja itu enggak 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 selalu dibikin aku rekod gitu enggak ya sering belanja juga terima kasih dan buat semuanya jaga diri kalian masing-masing dan merdeka bye bye